Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan rumus, jika ada vektor A sama dengan X1, Y1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, maka vektor A dikurang dengan vektor B akan menjadi sama dengan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Lalu kita kerjakan pertanyaan yang pertama, yaitu vektor A dikurang dengan vektor B. Oke, sesuai dengan rumus yang di atas, maka akan menjadi 2 dikurang 3, 6 dikurang 1. Sehingga hasil vektor A dikurang vektor B sama dengan 2 dikurang 3 hasilnya adalah min 1, 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. Inilah jawaban pertanyaan pertama, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu vektor B dikurang dengan vektor A. Sama dengan, sesuai dengan rumus yang sudah saya tulis, maka akan menjadi 3 dikurang 2, 1 dikurang 6. Maka akan menjadi sama dengan 1 minus 5. Inilah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa pada pertanyaan yang kedua. Sampai jumpa pada pertanyaan yang kedua. Terima kasih telah menonton!